Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Putusurya dan di video kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita film yang berjudul G.I. Joe, Rise of Cobra dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya di film G.I. Joe, The Rise of Cobra ini, menceritakan seorang ahli senjata bernama James MC Cullen yang menciptakan senjata mematikan menggunakan teknologi nano dan senjata tersebut akan digunakan untuk menghancurkan sebuah kota biar tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju ke filmnya film dikisahkan pada tahun 1641 di Perancis pada zaman Louis XIII yang dimana terjuuk pada seorang ahli senjata bernama James Cullen dan dia dianggap berhianap pada rajanya sendiri sehingga harus dihukum dan dijadikan sebagai contoh bagi para orang yang akan berhianat lainnya dan dia harus memakai topeng selama hidupnya dan dimana topeng tersebut dari besi panas scene pun berpindah ke kehidupan zaman sekarang disini ada MC Cullen sedang memperkenalkan senjata masa depan yang diciptakan leluhurnya selama 4 abad belakangan dan berhasil dikembangkan sekarang di Mars Industri dengan nama Nanomite dengan memperihalkan demonstrasinya jika senjata ini mampu melahap apapun yang ada di hadapannya mulai dari besi atau apapun seisi kota bisa dilahapnya akan tetapi jika semua tujuan sudah hancur di setiap peluru ledaknya memiliki tombol on off yang bisa diatur oleh pemiliknya scene beralih ke pasukan tentara Amerika Serikat yang dipimpin oleh Duke dan Ripcote misi tentara ini mengirimkan senjata Nanomite dari Mars Industri ke markas NATO dan perjalanan pun dimulai pengiriman Nanomite dikirim melalui jalur darat dengan dilengkapi pengamanan via udara yang menguasai jarak aman dari konvoy mobil tersebut singkat cerita malam pun tiba di saat Duke meminta laporan checkpoint tiba-tiba datang pesawat antiradar menyerang kedua helikopter sehingga hancur kelompok yang menyerang ini bernama Cobra tak lama kemudian mobil yang membawa senjata itu pun berhasil dilumpuhkan ketika Duke membawa Ripcote dan cedera ke tempat yang aman salah satu dari tim Cobra berhasil mencuri senjata tersebut dan ternyata dia adalah mantan tunangan Duke dia adalah Ana Lewis tak lama kemudian datang pesawat G.I. Joe menolong dan senjata yang dibawa kabur oleh Ana berhasil diambil kembali oleh Duke singkat cerita Duke dan Ripcote tiba di markas G.I. Joe di Mesir mereka disambut oleh General Hawk lalu dipaksa bergabung ke G.I. Joe atas permintaannya disilah obrolannya Duke dan Rip diperlihatkan pelatihan militer yang belum pernah mereka lihat sebelumnya karena yang dipilih disini adalah para militer terbaik di seluruh dunia dan pembahasan mengenai penyerangan tadi belum dipastikan dari tim mana tak lama kemudian mereka mendapat komunikasi hologram dari MC Cullen dia adalah CEO dari Mars Industri dan pemilik senjata itu Cullen yang kecewa atas kinerja pasukan Duke seandainya mereka tidak dibantu oleh General Hawk mereka mungkin akan gagal Duke yang emosi memberikan penjelasan yang lebih masuk akal misi ini sangat rahasia tak mungkin gagal kalau tidak ada pengkhianat sehingga menewaskan beberapa pasukan Duke di saat Huan mengecek senjata tersebut Huan dan tim G.I. Joe menaruh kecerigaan yang teruju pada MC Cullen Dugaan mereka benar dia adalah otak dari penyerangan itu Kullen kecewa atas penyerangan yang dipimpin oleh Anna dia berencana memeras Nato dengan cara mendapatkan senjata itu dan meledakannya sehingga dunia akan menyalahkan kejadian ini atas kesalahan Nato dan disini ada Zartan tujuan dia adalah terungkap di akhir cerita scene beralih ke markah G.I. Joe salah satu kamera pesawat itu berhasil mendapatkan foto pemimpinan penyerangan itu lalu dilacak latar belakang dan identitasnya namun hal tersebut tidak terdeteksi Nato yang mengirikan pesan dan menyatakan bahwa misi beralih ke tim G.I. Joe dengan itu Duke dan Reed tetap bergabung di sisi lain Anna yang pulang langsung disambut suaminya yang bernama Daniel di saat mereka mengobrol tanpa diketahui Daniel Strom Sardo datang dan mengintimidasi Anna atas pemintaan Kullen bahwa Anna tidak boleh bersentuhan dengan Daniel dan menyatakan keikut sertaannya mengambil peluru dudak itu scene beralih ke 4 tahun lalu di sini diperhatikan bahwa Duke dan Anna berencana akan bertunangan yang tak lama kemudian kakak Anna yang bernama Rex datang karena Duke dan Rip baru bergabung mereka ditraining untuk pakaian yang akan mereka pakai pakaian ini bernama akselerator delta SIG dengan pakaian ini mereka bisa berlari lebih cepat melompat lebih tinggi memukul lebih keras dan dilengkapi helm yang terhubung dengan pakaian itu yang pasti dilengkapi dengan persenjataan yang canggih selain itu mereka mendapat beberapa pelatihan lain mulai dari cara menembak, berkelahi, dan lain-lain hingga Hawk mencapikan jika mereka mendapat ranking di atas rata-rata dari antara prajurit lainnya di saat malam tiba tim Cobra datang ke markas GI Joe dia langsung menyerang depan Hawk lalu melumpukan Hawk dan berhasil membuka berangkat senjata itu dengan sensor matanya di saat mereka akan kabur Duke berhasil membentikan Ana namun Duke gagal karena perasaan cintanya ke Ana di saat Strom beraksi kemudian Snake Eye muncul dan perkelahian pun tak dapat dihindari lagi dan Ana berhasil dihentikan oleh Starlight namun gagal juga alhasis senjata peluru ledak itu berhasil dibawa oleh Ana dan jarak berhasil keluar dari aksinya ini keesokan paginya kabar penyerangan itu terdengar oleh Presiden Amerika Serikat scene beralih ke 20 tahun yang lalu disini diceritakan awal mula permusahan antara Strom Shadow dan Snake Eyes di sisi lain Gulen yang bercerita leluhurnya yang dihukum dan disiksa oleh Perancis memakai topeng besi sumber hidup Gulen berencana membalaskan dendam dengan senjata yang maha hebat itu untuk disaksikan oleh dunia sebagai belas dendam agar Paris tidak bisa melupakan kejadiannya disini Jartan akan melakukan penyamarannya dengan menanamkan senjata nanomide di tubuhnya dan dia akan menyamar sebagai siapa? semua akan terungkap di akhir video ini G.I. Joe yang membahas siapa dalam dari semua ini Rip yang menyadari akan perbuatan Gulen saat membuka peluru ledak itu diketahui dia telah mengaktifkan GPS-nya scene beralih ke 4 tahun yang lalu Duke yang selalu teringat saat kejadian perang dan melakukan kesalahan atas kematian Rick Duke lebih memilih mundur berundangan dengan Anna singkat cerita Anna dan Strom tiba di laboratorium dan melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana dengan mengancam akan membunuh orang-orang yang ada di sana Anna menyuruh paksa Daniel supaya mempersenjatai peluru ledak tersebut di waktu yang sama tim G.I. Joe sudah tiba di Paris sudah siap-siap untuk mencoba menggagalkan rencana buruk mereka setelah Daniel berhasil mengaktifkan peluru ledak tersebut Daniel langsung dibunuh oleh Strom di saat yang bersamaan ketika mereka akan beraksi pergi dan tujuan mereka adalah menara Eko di saat itu juga tim G.I. Joe datang dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini dan aksi kejar-kejaran mobil itu terhenti setelah Snake Eyes memasang bom dan meledak tepat tertabrak kereta api tapi tak berhenti di situ Strom yang membawa rudal siap untuk ditembakkan dan Anna membawa koper peluru ledak itu langsung lari dan mencari gedung tinggi untuk menembakkan senjata itu ketika Doug dan Rip berusaha menghentikan dan menangkapnya mereka gagal ketika Strom berhasil menembakkan peluru ledak itu ke Menara Eva di saat Anna akan kabur naik helikopter Doug yang naik bersama berhasil memandikan senjata itu di saat Blacker mencari informasi dari salah satu yang terbunuh melalui jejak rekam otaknya di saat yang sama tim Cullen mengatakan nanomete sehingga tubuh mayat itu langsung melepuh tak lama kemudian pasukan G.I. Joe ditangkap dan dibawa ke kantor anti teror kota Paris yang disiarkan langsung ke seluruh dunia dengan dibantu Jenner Hawk mereka bisa bebas dengan jaminan mereka tidak boleh datang lagi ke Paris di saat perjalanan ke markas Doug minta maaf atas kematian Rex dan pertunangannya dan tak lama kemudian mereka tiba di markas yang ada di kutub udara dan membawa tiga peluru ledaknya dan merencanakan sesuatu terhadap Doug di saat mereka menemui Cullen Anna dan Cullen langsung berciuman dan tentu saja itu membuat Doug cemburu dan menghajar Cullen namun ketika Anna melihat Doug disiksa kenangan indah bersama Doug terlintas di pikirannya di sisi lain mereka dan alat-alat canggihnya berhasil menemukan markas MC Cullen yang berada di bawah laut yang ada di kutub dan atas perintah Jenner Hawk tim G.I. Joe menuju ke sana di saat Doug akan dijadikan percobaan dengan memasukkan nanomet ke tubuhnya Anna semakin menunjukkan perasaan dan kekhawatirannya terhadap Doug karena Doug penasaran siapa sebenarnya dokter itu di saat itu juga dokter itu membuka topengnya dan ternyata dia adalah Rex Rex yang selamat dalam serangan udara itu telah diselamatkan oleh seorang yang ada di sana setelah selamat mereka langsung menjalankan proyek nanomet itu yang berhasil disempurnakan oleh Rex dan ini saatnya Rex mencoba riset itu kepada Doug namun hal ini tidak diketahui oleh Anna di saat Doug akan dieksekusi oleh Rex tak menunggu lama Anna langsung menolong Doug namun Rex mampu melumbukkan Anna dengan chip yang tertanam di tubuhnya Rex yang melakukan semua ini karena dia sangat menyayangi Anna dan di saat Anna kehilangan Rex, Doug malah meninggalkannya sehingga Rex menanamkan nanomet itu ke tubuh Anna agar tidak mengenali Doug sebagai tunangannya mengetahui hal ini Kulan tahu bahwa Anna sangat menyayangi Doug sehingga alat yang dipasang oleh Rex tidak berjalan sesuai rencana di sisi lain, pesukan Giajo yang menyerang masuk baik di dalam ataupun di luar berhasil melumpuhkan beberapa pesukan Kulan dan berhasil juga menguasai rewang kendali di markas Kulan mereka dan Rip yang berkoordinasi berusaha mengganggalkan kedua rudal itu berhasil menyelamatkannya Rip yang berhasil mengacurkan rudal menuju Moskow langsung bergerak ke Washington DC di saat Doug berhasil melumpuhkan Kulan dan Rex di waktu yang bersamaan, Anna berhasil diselamatkan saat mengetahui hal itu di waktu yang sama di ruangan pengaman Presiden Amerika Serikat terjadi penembakan oleh seorang pengkhianat hingga semua dewas dan yang tersisa hanya Presiden saja scene beralih ketika Snake Ace berhasil membuka senjata utama markas ini yang tak lama kemudian datang Strom dimana mereka langsung bertarung dan dimenangkan oleh Snake Ace Kulan dan Rex yang mencoba kabur terus dikejar oleh Doug dan Anna hingga akhirnya saat Rip berhasil meledakkan rudal yang terakhir dia selamat dan keluar dari pesawatnya di waktu yang bersamaan semua pesukan Giajo yang terjebak di markas Kulan berhasil keluar bersamaan dengan hancurnya markas itu akhirnya Kulan dan Rex terkepung dan ditangkap Kulan yang sudah berubah menjadi manusia berwajah besi akibat ulah Rex mereka berdua langsung dimasukkan ke dalam penjara di akhir cerita, Anna yang sedang mendapat perawatan dan akan dikembalikan seperti Anna yang dulu tak bisa dijemuhkan secara instan itu semua butuh waktu di sisi lain Presiden Amerika Serikat yang berhasil selamat dan kembali lagi ke gedung putih tapi dia bukan dirinya dia adalah bagi kalian yang belum menonton filmnya secara utuh saya sarankan untuk menonton filmnya dulu secara utuh dan bagi kalian yang mau request film lagi bisa dibuat di kolom komentar dan jangan lupa juga di subscribe untuk channel ini karena subscribe kalian bisa mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang terima kasih